Intro Oke, nah Buna mungkin dari sekian banyak kegiatan di aula dini Kira-kira kegiatan apa sih menurut Buna yang paling berkesan Atau menyenapan banget itu di aula dini? Apa? Kalo buat anak-anaknya ya Kalo anak saya laki-laki yang paling berkesan itu malah waktu itu VAC Banyak cerita lah dan itu diulang-ulang terus Terus kalo selama online ini Kalo saya sih lebih rasanya ke Afran ya Afran itu dia gampang termotivasi gitu Apalagi kalo untuk hafalan aja contohnya Dia orang yang gampang dimotivasi gitu Dan kalo difasilitasi mau gitu Bu Yani Makanya saya arahkan dia kan waktu itu ikut eksponnya taksis ya Nah dia kalo lihat temennya ada yang Wah hafalannya udah tambang gitu Dia tuh motivasi gitu kan Berasanya disitu sih maksudnya gitu kan Berkesannya kalo buat Afran gitu kan Karena kalo untuk kegiatan yang lain dia belum banyak diikut Ya yang online-online aja gitu kan Oke Dari Bunda Bias mungkin kegiatan apa nih dauladi yang paling berkesan? Yang paling berkesan Kalo menurut saya sih ini ya Setiap-tiap anak itu berbeda ya Iya Kalo anak saya yang pertama itu Dia tuh lebih suka tuh mimposa Karena dia ada kelas asetorasi dia Sampai kemarin itu kan Nanya kan dia udah ke pesantre Terus nanya ke adiknya Dia memang kelas asetorasi gak Gak ada nak Kegama-kegama ini kan masih online Kalo dia sih lebih tertarik ke itu Kalo maksud kegiatan Karena secara di Aula Dili yang menurut saya itu Berimbang gitu Antara maksudnya Akademisnya Dan itu gak sakle kebegini di salah-salah hafalan Tapi mereka juga ada rilahnya Jadi menghafal dengan dengan senang Alhamdulillah Oke Masya Allah Nah sekarang harapan kedepan untuk Aula Dili dari bunda-bunda komite kita ini Seperti atasnya Hmm Kalo Kalo saya sih Mungkin Mungkin lebih ini ya Kalo buat anak-anaknya yang Ngedentas akselerasi lagi kali ya Jadi untuk anak-anak yang Apa Jadi ada wadah untuk anak-anak yang emang dia suka Pertarik dengan hafalan gitu kan Nah kalo untuk orang tuanya Kegiatan orang tua dan anak-anak ya Mungkin Untuk Kegiatan seminar emang harus dirutinkan kali ya Ya Cuman emang kemarin ini terkendala karena covid Emang kita tidak bisa mengadakan kegiatan Mau gak mau emang fakul gitu ya Nah Terus Apalagi ya Murid peladan tetap jalan ya Murid peladan Ya gitu Memotivasi Ya Anak-anak termotivasi Menjaga adat lah Anak-anak termotivasi Anak-anak termotivasi Anak-anak termotivasi Kalo saya harapannya nomor 1 Mudah-mudahan Insya Allah semoga Covid ini Segera Hilang makanya Amin 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 Angkat Amin 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 Maksudnya apa? Maksudnya Allah berarti kan kalau saya ngaji itu kan ini ya, ketika kita itu soleh, maksudnya soleh pada diri kita, maksudnya apa yang kita sampaikan ke orang itu akan kena, artinya memang Alhamdulillah ya guru-guru orang ini soleh. Maksudnya saya itu juga tertaji ya, dekat dengan Qur'an, jadi ketika menyampaikan itu kena banget ke anak-anak. Masya Allah, jadi kami ini sayangnya waktu itu orang tua itu banyak merasa sangat terbantu gitu, maksudnya oh iya udah tahu umurnya itu tadi. Bahkan ketika dia dulu kelas 1, kelas 2 itu kan ada kisah-kisah ya, selalu di perjalanan pulang, ibu tadi ceritanya ini nih sahabat nabi, Masya Allah ini maksudnya aduh senang nih banyaknya anak-anak itu diceritakan sahabat nabi. Tertibur dan banyak dapet imut gitu. Masya Allah, jadi semangat untuk guru-guru orangnya dia, melakukannya semakin solid. Amin. Oleh paksa keberkahan, oleh paksa keberkahan, oleh paksa keberkahan, ya banyak alasan yang menurut paling paham. Ini jadi terharap nih kamu. Masya Allah, aduh guru-guru yang lagi siapa sih tadi kita mau ngomong-ngomong anak-anak dulu tadi. Saya bukan guru sih. Makanya kalau kakak bapaknya anak-anak jadi kakak, kakak nggak boleh lupa ya sama guru-guru di aula lagi nanti kalau sambil kakak jadi seseorang gitu. Karena sekolah dasar itu yang ilmi-ilmi terhadap masyarakat. Makanya jadi terharu loh. Walaupun saya bukan guru yang baik banget. Tapi insya Allah guru-guru di sini tuh karena memang pertama kita itu mengajar sambil mengasuh bunda. Di sekolah pengasuhan di sini tuh. Jadi di sini tuh guru tuh berasa seperti guru di pesantren bukan hanya guru di sekolah ya. Kalau mungkin di sekolah lain kita mengajar di jam kerja kita mungkin dari pagi sampai siap selesai. Tapi di aula lagi kita 24 jam melayani wali-wali sama pilih bertanya tentang anak-anaknya gitu. Jadi intinya pola pemasuhan gitu ya. Oke terima kasih sekali Masya Allah ini sangat bermanfaat ya. Pembicara obrolan kita hari ini saya juga jadi intaharu nih Masya Allah. Jadi tersanjung. Tersanjung. Eh itu jujur, itu jawaban jujur kalau dari kami-kali. Oh iya. Jadi saksa ya boleh. Terima kasih juga ini kami selama ini kan nggak ada wajan ya untuk menyampaikan. Ya ada. Ini dikasih wajan tersampaikan akhirnya. Masya Allah. Oke guys. Semoga nanti bermanfaat ya video ini ya. Suka tolong di subscribe dan di like. Terus di share juga ya ke yang lain ya. Supaya ada syiar dari Auladi nya yang baik-baik. Karena Insya Allah terus Auladi terus bersama baik dan bersama baik. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Agak ribet aku ngomongnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.